Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat sukses Dalam video kali ini Saya mau Unboxing Nah ini salah satu Lemari dan Cermin rias Meja rias Saya beli di Salah satu online shop Nah ini dia Tokonya dan harganya Nah itu Nah ini terbuat dari bahan partikel Nah Itu salah satu Tukang rakitnya Begitu sahabat Bentuknya tuh Dibor ya kan Bang apa ya bang Saya ambil video ya Aduh kok dibuang minumnya Itu Dibuang Oh Dawn Oh Toh 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 к Ah Diburnding Abang Bagaimana? Bang, aku lakukan di mana orang? Ya? Ya, ga apa-apa Ada yang mau di dalam mil juga, saya ngambil di Bobor Di Bobor? Bang, ambil di Bobor? Iya Bobor ngambil dari bukit Runga Bagaimanaздana selamat menikmati ini hasilnya jadi kalau saran dari tukang rakitnya itu belakang lemari ini jangan terlalu dempet atau bersentuhan sama tembok karena nanti akan lembab akan menimbulkan air dan itu akan berpengaruh buruk terhadap bahannya kalau untuk bahan ini sudah dilapisin sama kata tukang rakitnya dan ini tidak tikus itu tidak mudah langsung suka lebarnya 3 keramik 1 keramik ini kurang lebih ukurannya 40 cm nah untuk muatannya ini ini lumayan untuk muatannya ini maksimal 60 kg 60 kg nah jadi kalau menurut saya nih ya sangat bagus beli di toko ini dan nanti ketika bukan nanti bukan nanti ya jadi kemarin itu pada saat pemasangan ada yang rusak dan itu langsung diganti dengan produk yang baru sama tukang rakit nah ini meja riasnya bahan sama dari partikel dan ini jangan terlalu nempel sama tembok nah itu bawahnya saya tiba lagi sama keramik biar air tidak terlalu mengenai nah ini ada percikan air nih di lapnya kalau bisa sama lap yang tidak begitu basah mudah dibersihin juga nah ini kena minyak berbekas seperti ini jadi usahakan hindari dari minyak ini sledding slidding slidding mantul secara desain sih oke lah secara harga juga terjangkau ada barang ada harga mau awet ya gimana kitanya aja ngerawat barang tersebut oke mungkin itu aja unboxingnya semoga bermanfaat sukses buat kalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati